Itulah keadaan para ulama, masa hidup setelah mereka wafat, itu lebih lama, lebih panjang daripada masa hidup mereka. Ketika mereka hidup, mereka akan selalu menjadi peladan bagi kita orang-orang yang masih hidup. Bahkan mengenang mereka, menceritakan mereka yang telah mati, yang telah wafat, bisa menghidupkan kita punya hati. Oleh karenanya, tujuan diadakan hal pada malam hari ini, agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil iktidar, mengambil hikmah, mengambil intifat daripada kisah hidup. Sahidul Khul, Al-Hadid Abu Bakar bin Ali Al-Zhifri. Dan Khul pada malam hari ini juga menunjukkan bahwasannya, anak-anak yang ditinggalkan oleh beliau adalah anak-anak yang salih dan salihah. Kenapa? Karena anak-anak yang mengundang kita semua, dibaca kentaklil, ta'mid, tasbih, tasbih, tamjid, yasmin, salawat, mikir, ayat Qur'an. Yang dimana itu semua dihadiahkan untuk almarhum di dalam kuburnya. Ini adalah kisah di seorang anak kepada kedua orang tua. Yang dimana berfakti kepada kedua orang tua. Bukan hanya semasa hidupnya orang tua saja. Tetapi kita sebagai anak berfakti kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua telah wafat, wajib bagi kita untuk berfakti. Magaimana cara berfakti? Dengan mengirimkan doa kepada orang tua yang telah wafat. Sebab, galar rasul, idamata binu adam, inkata amaluhu ilhamin salatah. Kata nabi, apabila manusia wafat, manusia meninggal dunia, terputus seluruh amalnya. Kesuali tiga amal yang tidak akan pernah terputus. Pertama, saudara khawajariyah. Mengeluarkan harta di jalan Allah. Untuk unapus handreng. Untuk masjid. Untuk mushalat. Untuk masyad umat. Kedua, al-ilmu yang taufa'uduh. Ilmu yang bermanfaat. Yakni mereka para ulama. Yang dimana mereka mengamalkan ilmu. Sehingga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terus sampai generasi kita. Yang ketiga. Waladun salat ya tu'ulah. Anak salat. Yang mendoakan kedua orang tuanya. Seorang anak yang mendoakan kedua orang tua. Amal pahalanya nyampe di dalam kubur orang tuanya. Jangankan mengirimkan Qur'an. Di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa lagi lewat. Di satu kubur. Nabi Isa mendengar suara teriakan dan jeritan di kubur. Nabi Isa pulang lewat di kubur tadi. Sudah tidak ada siksaan. Sudah tidak ada azab. Kemudian Nabi Isa nanya. Ya Allah. Jadi aku lewat di kubur. Aku mendengar suara teriakan. Suara jeritan. Tetapi ketika aku lewat lagi. Tidak ada lagi siksaan. Tidak ada lagi siksaan. Kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala berkata. Wahai Isa. Itu penghuni kubur. Orang wasik. Orang fajir. Itu orang rusak. Orang jahat. Cukup berbuat dosa. Makanya aku azab siksa dia dalam kubur. Tetapi. Ketika dia sedang dia azab. Dia punya anak di rumah. Sedang membaca Injil. Karena anaknya membaca firmanku Injil. Maka aku angkat azab dan siksa orang tuanya. Dan aku gantikan dengan rahmat. Itu baca izin. Maka bagaimana? Kalau anak-anak kita mengirimkan Al-Quran. Fatiha. Yazid. Tahlin. Tahmin. Tasbid. Tahmin. Tahmin. Salawat. Kepada orang tua yang telah meninggal di dunia. Oleh karenanya. Mudah-mudahan. Al-Habib Abu Bakar bin Al-Jufri. Allah luas yang kubur beliau. Allah berahmati beliau dalam kuburnya. Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan dalam keadaan baik. Allah bangkitkan bersama datuk beliau. Baginda Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak yang beliau tinggalkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Cucuk-cucuk beliau menjadi cucuk-cucuk yang soleh dan soleha. Alim dan alimah. Adib dan adidah. Jai'kan jai'ah. Zahid dan zahidah. War'an war'ah. Amin amin. Ya Rab'al'alamin. Allahumma in asaluk akhirah al-asalah. Wakhirah wa wakhirah njah. Wakhirah al-amal. Wakhirah al-hayaat. Wakhirah al-mamat. Wazibisna wa saki'l-mawadahana. Wihabik imana. Wantah maulana. Wanihsura ala lakwamil kathirin. Allahumma barik anasih shahabat. Wabalikna ramadad. Allahumma barikna fih shahabat. Wabalikna ramadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.